Pegi Setiawan alias Perong, 30 tahun, telah ditangkap polisi pada Selasa 21 Bay 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Pegi yang berstatus buron sejak 2016 lalu diduga merupakan salah satu dalam pembunuhan Vina Cirebon. Kepitumas Polda Jabar, Kompens Pol Jules Abbas mengatakan penangkapan Pegi dilakukan oleh Direkturat Kriminal Umum Polda Jabar. Diduga Pegi menjadi otak pemerkosaan dan pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu, ujar Cules. Saat ini Pegi masih diperiksa intensif di Polda Jabar. Kartini 48 tahun, ibu Pegi membesuk anaknya di Polda Jabar sehari setelah penangkapan. Kartini tak kuasa menahan harus saat bertemu Pegi. Kartini memberikan pesan penguatan kepada Pegi agar tetap teguh dalam pendirian. Ya kemarin saya mengunjungi anak kandung saya Pegi Setiawan setelah mendapat kabar dari ibu Yanti, menciptakan sekaligus kuasa hukum Pegi, bahwa anak saya ditangkap polisi. Ujar Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Pegi, di desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kapis 23 Mei 2024 petang. Kartini, istri dari Rudy 55 tahun, mengingatkan Pegi untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Jika memang kamu tidak melakukan perbuatan itu, walaupun dipaksa untuk mengaku, jangan sampai mengatakan iya. Meskipun wajahmu sampai bonyok atau bahkan sampai mati, ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, Pegi juga mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada Kartini, mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan pertemuan terakhir mereka. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!